Kita bisa sebutkanlah mungkin dia adalah sebuah boneka. Boneka, lalu kemudian kita bilang, oh di dalam sini ada arwahnya misalnya. Itu kan tentu akan membuat si boneka tersebut ini menjadi lebih laku dijual dibandingkan yang tidak ada ceritanya. Jadi saya kembalikan lagi pertanyaannya, kira-kira gangguan psikologis apa ya yang muncul pada orang-orang yang memiliki, menyimpan, merawat boneka arwah, tanda kutip ini tadi. Karena sekali lagi boneka arwah ini kan adalah sebuah konsep yang dijual seiring dengan si boneka tersebut. Kita bisa sebutkanlah mungkin dia adalah sebuah boneka. Boneka, lalu kemudian kita bilang, oh di dalam sini ada arwahnya misalnya. Itu kan tentu akan membuat si boneka tersebut ini menjadi lebih laku dijual dibandingkan yang tidak ada ceritanya. Mungkin ada apapun, apakah itu hotel, keris, cincin, dan lain sebagainya. Ketika itu ada ceritanya, ada kisahnya, apalagi yang mungkin mengandung mistik-mistik, seringkali menjadi lebih laku dijual ya. Nah persoalannya kita tentu harus bisa membedakan yang mana nih. Dan dalam kita memberikan pendapat juga harus hati-hati. Ya kita tidak perlu terlibat di dalam kontroversi yang terlalu dalam. Yang penting sudah ada yang mengingatkan bahwa kita tidak boleh menyembah, kita tidak boleh mengagungkan, kita tidak boleh menempatkan ini sebagai sebuah keyakinan. Yang seperti itu harusnya tentu tetap kita bisa terima ya. Dan kita menjaga diri untuk tidak memberikan semacam cyberbullying gitu kepada orang lain gitu ya. Dan yang jelas semakin banyak kita ikut membahas, berperan. Kita juga jadi ikut terlibat kan gitu ya. Bahwa ada yang mungkin punya pendapat kan lebih baik mengadopsi anak. Ya memang mengadopsi anak pun juga tentu lebih berat ya. Biayanya juga lebih berat dan tidak mudah, tidak ringan. Persyaratan untuk bisa melakukan adopsi karena memang mengandung tanggung jawab yang berat. Nah sekali lagi harus ada pemeriksaan untuk kita bisa menjawab gangguan psikologis apa. yang mungkin menjadi latar belakang seseorang untuk mengambil keputusan memiliki atau bahkan menunjukkan kepada orang bahwa mereka mengikuti tren. Apakah mereka hanya ikut tren saja ataukah memang mereka punya motif lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.